Shalom, selamat malam. Judul Renungan Malam ini adalah Air Hidup Yang Mengalir Untuk Selamanya. Ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria di sumur Yaakub, ia menggunakan momen ini untuk menyampaikan sebuah kebenaran rohani yang mendalam. Di tengah panasnya hari, Yesus yang sedang kehausan meminta air kepada wanita itu. Tetapi percakapan itu segera berubah menjadi sebuah percakapan yang mengungkapkan kebutuhan terdalam dari hati wanita Samaria tersebut. Orang-orang Yahudi dan Samaria memiliki hubungan yang sangat tegang dan saling membenci. Oleh karena itu, wanita tersebut terkejut ketika Yesus, seorang Yahudi, meminta air darinya, seorang wanita Samaria. Namun, Yesus tahu bahwa untuk menjangkau hatinya, ia harus melampaui batasan-batasan budaya dan prasangka yang memisahkan mereka. Dalam Yohanes 4 ayat 10, Yesus berkata, Sekiranya engkau tahu tentang karunia Allah dan tentang dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, tentulah engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata-kata Yesus ini menggugah rasa ingin tahu wanita itu. Ia bertanya, Engkau tidak punya tim badan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Yoh, 4 ayat 11. Sama seperti Nicodemus yang bertanya dalam Yohanes pasal 3, wanita Samaria ini juga bertanya-tanya tentang arti dari air hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Kedua toko ini, meskipun sangat berbeda, seorang pemimpin Yahudi yang dihormati dan seorang wanita Samaria dengan reputasi yang kurang baik, sama-sama mengalami keterbatasan dalam memahami kebenaran rohani yang lebih tinggi. Yesus menyatakan bahwa mereka dan kita semua memerlukan pengalaman pertobatan untuk memahami arti dari air hidup ini. Dalam perjanjian lama, konsep tentang air hidup seringkali dikaitkan dengan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi umatnya. Yeremia pasal 2 ayat 13 menggambarkan Tuhan sebagai sumber air hidup. Dan dalam Zakaria pasal 14 ayat 8 digambarkan adanya sungai air hidup yang mengalir dari Yerusalem. Ini semua adalah gambaran dari kehidupan kekal dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Di Yohanes pasal 4 ayat 14, Yesus mengatakan kepada wanita Samaria, Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menawarkan bukan hanya air untuk menghilangkan haus sementara, tetapi air yang mengalir dalam hati dan jiwa kita yang memberikan kepuasan dan hidup kekal. Di Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38, Yesus sekali lagi menyatakan, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup ini adalah roh kudus yang memenuhi hidup kita dengan kasih, damai sejahtera dan sukacita yang membuat kita tidak lagi haus akan hal-hal duniawi yang sementara. Renungan, apakah kita haus akan hal-hal duniawi yang tidak dapat memuaskan jiwa kita? Sama seperti wanita Samaria yang mencari sesuatu yang dapat mengisi kekosongan dalam hidupnya, kita pun seringkali mencari kepuasan di tempat yang salah. Hanya Yesus yang dapat memberikan kita air hidup yang mengalir dalam diri kita untuk selamanya. Marilah kita datang kepadanya dan menerima air hidup ini, sehingga kita dapat mengalami kepuasan sejati dan hidup yang kekal. Demikian renungan malam kali ini, Tuhan Yesus memberkati.